Komisi Pemilihan Umum bersama Badan Pengawas Pemilu Tabalong menggelar rapat pleno untuk membahas jumlah pemilih ganda yang termasuk dalam daftar pemilih tetap pemilu tahun 2019. Rapat ini sebagai tindak kelanjut rekomendasi bawah selu RI kepada KPU RI karena ditemukan 1 juta lebih daftar pemilih ganda di seluruh Indonesia. Dalam rapat pleno yang digelar 13 September lalu ini telah disepakati sebanyak 395 orang yang termasuk dalam daftar pemilih ganda dari 167.897 daftar pemilih pemilu 2019. Sehingga kini daftar pemilih tetap menjadi sebanyak 167.502 orang. Saat diwawancarai Komisioner KPU Tabalong Irisandi Winata Nasution mengungkapkan hasil pleno ini telah disepakati oleh beberapa unsur yakni perwakilan partai politik, bawah selu, dan komisi pemilihan umum. Dan semua hasil pleno ini sudah disepakati oleh pimpinan partai politik yang mewakili pada pleno hari ini dan pimpinan bawah selu yang berhadir pada hari ini. Walaupun tadi pada perapet tadi bawah selu, ada menanyakan sedikit tentang perbedaan data sesuatu dari mereka dan sudah tadi dijelaskan oleh PPK kita, KPU sudah menjelaskan oleh PPK tadi, PPK Harwai dan PPK Pemukudak. Dan itu karena ini sudah tidak dikoneksi di bawah mulai asal-wasal. Sementara dari hasil pleno ini bahwa Seluta Balong kembali memberikan rekomendasi kepada KPU agar setelah penetapan DPT nanti, KPU dapat segera mengumumkannya kepada masyarakat. Karena dari beberapa DPT yang terindikasi ganda, sebelumnya telah dilakukan penghapusan. Sehingga masyarakat dapat mengetahui lokasi tempat untuk menggunakan hak suaranya pada pemilu 2019. Dari DPT HP yang telah ditetapkan tadi, Bawaslu memberikan rekomendasi kepada KPU. Yang pertama rekomendasi yang kami sampaikan adalah setelah penetapan DPT nanti, baik di tingkat provinsi dan secara nasional, KPU kembali mengumumkan kepada masyarakat DPT yang telah ditetapkan. Karena kan dari beberapa DPT tadi, yang terindikasi ganda telah dihapus. Sehingga masyarakat dapat mengetahui di mana mereka nanti menggunakan hak pilihnya. Selanjutnya hasil dari rapat pleno ini akan dilanjutkan ke rapat pleno tingkat provinsi dan nasional. Diharapkan data hasil pleno ini telah sinkron, sehingga saat rapat pleno di tingkat provinsi maupun pusat, tidak menimbulkan permasalahan baru tentang daftar pemilih ganda yang disampaikan oleh Bawaslu ataupun partai politik. Rahmadi, TV Tabalong, melaporkan.